Hai semua kita bertemu lagi kali ini saya akan kongsi satu lagi resep yang sangat-sangat istimewa dan tidak lain tidak bukan itu ayam goreng berumpah style saya sendiri ataupun resep saya sendiri memangnya saya sangat penggemar ayam goreng ya jadi banyak variasi-variasi yang saya buat tapi ini adalah salah satunya resep yang paling saya gemar makan dengan nasi panas-panas pun sudah cukup so mari kita lihat bahan-bahan yang saya gunakan semestinya saya gunakan dua ketulayam perancaya adalah serbuk kunyit satu sudu serbuk kari satu sudu serbuk kurma satu sudu lada hitam dan juga daun kari semestinya ok adalah ya tidak lain tidak bukan ya memang kita perlu garam dan gula cukup rasa lah ya Oke setiap kali saya masak tidak kira lah rebus atau apa saya akan siram dulu air panas supaya orang bilang linder-linder ayam tuh kuturan dia ke bau-bau dia akan hilang memang saya biasa dari dulu apa saja saya memasak saya akan buat macam ini tidak kira lah daging kah ayam kah oke so sudah itu kita ambil mangkuk besar sedikit supaya kita senang untuk menggaul jadi kita gaulkan semua tuangkan semua rempah-rempah dia tadi sebenarnya rempah dia ini ada banyak 12 rempah dia tapi oleh karena saya kekurangan saya gunakan apa yang ada di dapur oke buat macam ini oke bukan sekarang saya tidak menggunakan tangannya tapi oleh kerana tangan saya macam jari-jari saya agak eleger sikit jadi saya pakai juga orang kampung pakai tangan tau anyway sudah ini kacau-kacau-kacau sampai kita rasa macam oke sebati kita akan biarkan selamat 10 minit kalau kita ada masak 30 minit saya boleh juga marinate dia lebih sedap lebih wangi oke saya juga menggunakan dua biji kentang lebih kentang dan saya potong seperti ini oke dan semestinya kita sediakan minyak so selepas minyak itu panas kita masukkan ayam kita dan tidak perlu buang masa jadi begini nampak kuali yang besar sedikit jadi kita main gambar sajalah kita punya kentang ya jadi senang satu kali di dalam jajah mungkin orang suka tanya-tanya kenapa dua peti saja ayam sebenarnya di icebox saya tinggal dua peti saja ayam jadi saya bolehlah jadi saya akan kongsi resepi kepada kamu supaya kamu dapat merasa resepi-resepi yang saya sediakan saya harap kamu suka dan dapat buat buat di rumah minta dengan keluarga terkayang boleh merapatkan lagi ok ini dia sudah siap jadi guys jangan lupa subscribe channel semoga resepi kali ini manfaat dan digemari so thank you for watching and selamat baik setiap rehat stay at home be safe yeah so guys i love you guys bye